Saudara-saudara untuk menjamin keselamatan para pengendara dan penumpang angkutan umum, Satuan Lalu Lintas Polres Jepura menggelar pemeriksaan kesehatan gratis kepada pengemudi angkutan umum, baik roda 2 maupun roda 4 di Pasar Perahara, Sentani. Satuan Lalu Lintas Polres Jepura bersama Jaisara Harja menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi para pengemudi angkutan darat roda 4 dan roda 2. Sasaran kegiatan tersebut guna mengetahui secara langsung kesehatan para pengemudi untuk meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan karena kelalaian pengemudi tersebut. Pemeriksaan kesehatan ini dilakukan di kantor terminal taksi para sentani pada Kamis siang kemarin 15 Maret 2018. Kasat Lantas Polres Jepura AKP Doni Kansero mengatakan bahwa pemeriksaan kesehatan yang dilakukan dimulai dengan pemeriksaan tensi hingga observasi oleh tim medis. Ya jadi begini, di operasi, dalam operasi keselamatan Matoa 2018 ini ada sasaran khususnya, salah satunya adalah pengemudi angkutan umum, ya pengemudi angkutan umum. Mungkin kalau sehari-hari kita memeriksa, hanya memeriksa kesehatan saja, ya, memeriksa kesehatan dari, ulangi, memeriksa surat-surat dari kendaraan itu, kendaraan pengemudi angkutan umum, saat ini kita memeriksa orangnya, karena salah satu faktor kecelakaan itu adalah faktor manusia, ya, kelalaian dari faktor manusia itu tersebut. Salah satu faktor dari kelalaian manusia itu juga ada dari kondisi manusia itu tersebut. Sementara itu dari Jasara Harca Kabupaten Jepura mengatakan bahwa dilakukan juga tes alkohol, yang apabila memang ditemukan kadar alkohol yang tinggi pada pengemudi angkutan tersebut, akan dilakukan penindakan dari Satuan Lalu Lintas Polres Jepura, agar dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas sendiri. Di dalamnya juga kami lakukan alkohol tes, yang apabila memang ditemukan kadar alkohol yang tinggi, mungkin akan dilakukan penindakan dari pihak Satuan Lalu Lintas, supaya menekan daripada angka kecelakaan lalu lintas sendiri. Begitu. Tes kesehatan gratis yang digagas oleh Satlantas Polres Jepura ini, diikuti kurang lebih 80 pengemudi roda 2 dan 4 di pasar parasentani. Andrew Woria, Enyus Jepura memberitakan.